Nah, bagi anda pencinta kopi, kadang-kadang kopi itu sering salah-salahin bahwa dibilang kopi ini katanya menyebabkan penyakit jantung tapi ada orang yang memang kalau minum kopi debar-debar, gimana tuh? Atau misalkan ada pasien datang, dia bilang Dok, ini suami saya suka banget di minum kopi nih Makanya sekena penyakit jantung, apakah itu benar? Jawabannya justru Wah, ini deh Sebelum pergi, satu dulu ya, kita mau ngomong mengenai kenapa kopi itu ternyata bermanfaat buat jantung tapi sebelum itu saya mau jawab dulu pertanyaan di komen-komen yang ada di Youtube ini Siapa tahu pertanyaan ada yang saya jawab Paha, coba apa pertanyaannya Ada pertanyaan nih, Dok, dari Endah Sumarini Dari Endah Sumarini Setiap selesai makan, katanya jantungnya berdebar kencang Tulang rusuk tangan kiri, kanan kiri, ngilu katanya Kalau orang kencing perih, setelah sarapan, makan siang, makan malam Jadi apa yang harus dilakukan, Dok? Oke, saya jawab dulu ya Jadi, kalau misalkan ada orang keluhannya sakit dada Kanan, kiri, lalu tangan sampai nyeri juga Memang itu sih nggak gejala yang khas untuk sakit jantung Sakit jantung biasanya dada tengah Atau dada agak kekiri dengan lengan kirinya yang raja nyeri Apalagi kalau disertai dengan Tadi keluhannya berkemih juga nyeri Itu sebenarnya tidak terlalu berhubungan dengan penyakit jantung Dan bahkan bisa dikatakan bukan gejala serangan jantung Jadi, itu mungkin dua penyakit yang berbeda Ya, bukan berarti Anda nggak punya penyakit jantung Tapi, gejala itu tidak khas Atau tidak benar-benar karakteristik untuk orang yang punya penyakit jantung Jadi, penyakit jantung nggak seperti itu gejalanya Intinya, Anda tenang dulu Nggak semua itu, semua keluhan itu artinya penyakit Anda bisa cek, nampaknya urin rutin Anda bisa cek juga cek darah Anda bisa cek ke dokter terdekat juga Kira-kira cek lab apa aja yang penting untuk keluhan Anda Biasanya pada perempuan, harus hati-hati Bahwa ini adalah mungkin gejala dari infeksi saluran kemih Perempuan yang masuk usia menopaus Itu punya risiko penyakit jantung koroner Sama dengan laki-laki Jadi, karena itu memang mesti hati-hati Anda periksa faktor risiko jantung Anda cek lab, Anda cek EKG Dan saya sebenarnya sudah pernah bahas tuh Mengenai gimana cara cek jantung Anda bisa cek di video saya sebelumnya ya Nah, bagi Anda pencinta kopi Kadang-kadang kopi itu sering salah-salahin Bahwa dibilang kopi ini katanya menyebabkan penyakit jantung Atau misalkan ada pasien datang Dia bilang, dok, ini suami saya suka banget nih minum kopi nih Makanya sekena penyakit jantung Apakah itu benar? Penyakit jantung, jawabannya justru tidak disebabkan oleh kopi Jadi kopi aman-aman aja buat penyakit jantung Apalagi justru ada penelitian terbaru nih ya Penelitian terbaru bahwa Minum kopi 2 cangkir sehari Menurunkan risiko serangan jantung dan juga stroke Jadi justru aman-aman aja Dalam batas yang sewajarnya Memang orang udah tau nih Kalau minum kopi Tekanan darah biasanya akan setuju meningkat Atau minum kopi Biasanya menyebabkan heart rate juga meningkat Makanya hati-hati kalau lagi mau vaksin Jangan minum kopi dulu ya Pagi-paginya Kadang-kadang orang batal divaksin Karena tensinya terlalu tinggi Padahal mungkin dia akan lagi stress aja Lagi nervous mungkin Atau bahkan dia bisa minum kopi Atau minuman yang berenergi katanya gitu Kalau lagi mau divaksin Jangan begadang Jangan minum kopi Karena kadang-kadang orang jadi batal divaksin Gara-gara tensinya ketinggian Jadi intinya Kopi ini tidak berdampak buruk buat jantung Asal kita minuman juga secukupnya Berapa banyak sih? Dua cangkir sehari itu cukup kok Tapi ada orang yang memang Kalau minum kopi debar-debar gimana tuh? Ya memang Kalau minum kopi debar-debar Itu adalah satu hal yang wajar Intinya adalah kopi ini Pada setiap orang responnya berbeda Jadi nggak semua orang tuh nggak cocok sama kopi Ada memang ketika dia minum kopi Tertriger lah aritmianya Bukan kopi bikin aritmia Atau gangguan irama jantung Atau corslet jantungnya Enggak Memang dia sudah punya kecenderungan itu Sudah punya gangguan irama jantung sebelumnya Dan ketika kopi dia minum Maka memang corsletnya makin cepat Makin banyak Mungkin terpicu lah gitu ceritanya Jadi akhirnya makin kambut dan nggak enak dadanya Jadi bukan gara-gara kopi yang bikin penyakit jantung Dia sudah punya penyakit jantung mungkin sebelumnya Dan orang yang punya hipertensi Memang biasanya sih Dianjurkan untuk minum kopi jangan berlebihan Atau bahkan ada yang kalau minum kopi Tensinya langsung tinggi sekali naik Memang berarti dia nggak jodoh aja mau kopi Jadi ya untuk orang seperti itu Ya udah tahu kalau minum kopi tensinya kambuh Jadi hipertensi tetekan darah tinggi Ya berarti Anda nggak cocok minum kopi Cari minuman lain aja ya Jadi kalau minum kopi Anda harus tahu diri kalau minum kopi Tahu sendiri Gimana sih respon badan Anda Kalau nggak sehat dan nggak bagus Ya jangan diterusin Ada yang bilang tiap kali minum kopi Debar-debar nggak enak banget dok Tiap kali minum kopi begitu ya Berarti mungkin Anda memang nggak cocok Ada juga yang bukan kopi Minum teh aja dia debar-debar Atau timbul irama jantung yang nggak beraturan Jadi berarti mungkin dia memang punya aritmia Dan tidak cocok dengan teh tersebut Jadi intinya sayangin diri Anda Santai aja Yang namanya hidup sehat itu santai juga kok Kalau Anda bisa menjaga diri Kontrol diri sendiri Anda akan menikmati hidup juga Dapatkan informasi medis Langsung dari Router Vito Dengan subscribe channel Youtube ini Anda juga bisa membagikan Semua informasi berharga disini Dengan cara share ke teman-teman Atau kelala-kelala Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax